Hai Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Hai YouTube ketemu lagi dengan saya Nurhani Warto happy cooking Hai teman-teman gimana kabar untuk hari ini semoga sehat-sehat dan lancar ya kegiatannya dan juga semoga rezikinya terus mengalir untuk hari ini saya ingin berbagi resep yaitu tumis buncis campur toge ini tuh rasanya enak banget ya apalagi saya tambahkan dengan pentol bakso atau bakso krikil ini ya ini tuh enak banget makanya sama nasi anget lauknya kerupuk udah cocok banget ya teman-teman dan ini cocok banget untuk ide menu sehari-hari untuk gimana cara membuatnya semak terus ya videonya sampai akhir untuk bahan-bahan yang sudah saya siapkan ini ada toge saya menggunakan 200 gram untuk bahan tambahnya ini ada pentol bakso ya atau bakso krikil saya menggunakan 10 buah dan ini ada buncis 200 gram ini sudah saya bersihkan ya buncisnya dan juga ada wortel saya menggunakan satu buah ya ini sudah kupas kulitnya ya dan juga sudah dicuci bersih untuk step yang pertama ini saya sisir buncis ini boleh dipotong serong atau disisir gini boleh ya teman-teman sesuai selera setelah semuanya disisir kemudian saya siapkan lalu saya potong serong ini wortelnya ini saya menggunakan wortelnya tidak besar tidak kecil jadi yang sedang aja ya saya menggunakan satu buah ini sudah dipotong semua kemudian saya sisihkan kemudian bakso nya ini saya potong menjadi beberapa bagian setelah semuanya potong kemudian saya sisihkan ya dan untuk bahan bumbunya ini ada cabai merah keriting 7 buah bawang putihnya tiga siung dan bawang merahnya ini ada lima siung ya kemudian bawang bawang putih bawang merah sama aja ya ini diiris tipis ini semua bumbunya ini itu saya iris ya lebih simpel dan juga lebih praktis ya teman-teman sachet enggak pakai ribet pokoknya tuh ini ide sayur yang simpel dan juga tuh rasanya enak ya cocok banget untuk anak-anak kos dan ini kemudian saya sisir juga ya ini cabai merah keritingnya setelah semuanya disisir kemudian saya sisihkan dan untuk stepan selanjutnya ini saya sudah siapkan teflon kemudian saya beri minyak lalu dipanaskan ya setelah minyak panas saya masukkan bumbu yang sudah diiris tadi ya ini ditumis bumbunya sampai layu dan juga benar-benar matang ya ini waktu memasaknya saya menggunakan api sedang ya teman-teman dan jangan lupa untuk seasoningnya ini saya tambahkan gula pasir garam dan juga penyedap ya ini semuanya bisa disesuaikan bahannya ya kalau banyak-bahannya ditambahkan banyak kalau sedikit sedikit aja ya teman-teman ini semuanya dimasukkan kemudian saya aduk-aduk ini saya tambahkan dengan saus tiram satu sendok makan dan juga saya tambahkan dengan sedikit air ya supaya tidak gosong lalu saya aduk-aduk lagi sampai tercampur merata saya ucapkan terima kasih buat teman-teman yang sudah mendukung channel saya yang belum subscribe subscribe ya dan jangan lupa tekan tombol loncengnya agar setiap video ada notifikasinya dan insya Allah ada menu-menu dari saya penustab harinya ya ini bumbunya sudah matang kemudian saya masukkan bakso bisa masukkan bakso dulu ya kemudian ada wortelnya dimasukkan juga ya ini pertama kemudian saya aduk-aduk sampai tercampur merata ini masaknya setengah matang aja ya biar tuh rasanya masih ada keres-keresnya ya teman-teman ini wortelnya semuanya sudah saya masukkan kemudian di aduk-aduk sampai tercampur merata ini aromanya sudah wangi banget ya walaupun bumbunya tuh sederhana banget kemudian ini wortelnya sudah setengah matang saya masukkan buncis kemudian ini saya aduk-aduk lagi ya teman-teman sampai merata dan masak sampai setengah matang aja ya ini nanti terlalu overcook jadinya nggak enak dan yang terakhir saya masukkan toge setelah toge dimasukkan ini jangan terlalu lama ya teman-teman masaknya diosong-osong sebentar kemudian di icip dan siap untuk disajikan ya ini masih tetep ya saya aduk-aduk sampai merata ya dan jangan lupa untuk dites rasa apa yang kurang boleh ditambahkan ya untuk penggunaan gula garam dan penyedapnya karena setiap orang tuh mempunyai rasa dan selera masing-masing ya teman-teman ini warnanya sudah cantik banget dan juga tuh menggugah selera banget ya kemudian ini saya angkat dan siap untuk disajikan ini nyantepnya sama nasi anget ini mantul banget dan ini hasilnya ya teman-teman tumis toge atau tumis buncis campur toge membuatnya sangat mudah sekali dan rasa itu enak banget ini simple ya teman-teman dan satsut nggak pakai ribet bahan-bahannya juga murah meriah ya saya ucapkan terima kasih buat teman-teman yang sudah menonton video saya sampai akhir selamat mencoba dan happy cooking wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati